assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya heri kucing video kali ini saya akan membuat malpot tingginya sekitar 35 cm untuk bahan-bahannya yang pertama siapkan apa sepandek atau bajaringan apa ya kalau enggak kaleng diner ya atau kaleng seperti ini ini kaleng apa namanya impra itu apa ini iya kalian seperti ini bisa ya dan untuk tingginya ini untuk sengnya ini ya ini 40 cm dan kasonya 40 cm juga ya terus yang paling bawah masih sama untuk motongnya miring seperti ini tuh paham ya sebelum kita lanjut sama ngopi dulu biar enggak tekan ah mantap Oke teman-teman ya sebelum kita melanjutkan masalah ukuran sepandeknya mau saya kasih tahu dulu ya yang mau saya bikin seperti ini ini kan tingginya sekitar 35 ya untuk lebar dalamnya ini berapa ini lebar dalam 39 lah ya kurang lebih 39 oke teman-teman sekarang kita lanjut untuk pengukurannya ya yang dari sini ke sini ke sini 7 cm ya teman-teman ya terus yang dari ini ke sini 3 cm untuk yang ini nekuknya ke belakang ya yang ini nekuknya ke depan seperti ini ya ini dulu ini ke depan seperti ini ya tempelin disini tempelin disini ujungnya tuh baru kita giniin setelah seperti ini kita balik lagi disini kita kembalikan seperti semula seperti ini dan ini juga dan yang ini teman-teman ya agak digini-gini ini ya biar agak cekung ya nah seperti ini ya terus kita ke pemakuan dulu ya oke teman-teman ya kita lanjut ke pemakuan ya untuk masalah yang kakinya terakhir ya teman-teman ya kita paku dulu yang paling bawah yang pertama seperti biasa seperti biasa seperti ini teman-teman ya nah kita lebihin ya seginilah nggak apa-apa ya yang penting intinya ya dilebihin seperti ini setengah senti ya boleh ya aduh nah seperti ini teman-teman ya oke teman-teman ya setelah yang bawah ini paku ya kita lurusin seperti ini ya kita giniin ya lepasin yang ini baru kita paku pas disini ya kira-kira berapa cm ini ya nah ke 10 cm aja ya teman-teman ya makunya pas di tengah-tengah ya nah seperti ini terus nyampe ke atas makunya untuk jarak pakuannya ini nggak apa-apa ya 5 cm nggak apa-apa ya mau 6 cm nggak apa-apa ya oke teman-teman ya kita lanjut untuk pengukuran yang sini ya buat kakinya nanti ya ngukurnya dari sini aja ya dari kasunya itu 32 cm ya terus naik lagi ke 34 cm ya kita nekuknya ke belakang semua nanti ya nih 32 33 34 nah koknya ke belakang semua ya nah seperti ini teman-teman ya ini ya ini ini koknya ke sini ini 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 setelah itu kita balikin lagi seperti ini pastinya dia agak cekung teman-teman ya tuh dia sedikit nyekung ya terus tinggal pemakuannya paham ya oke teman-teman ya kita lanjut untuk yang paling atas ini yang kita tekuk tadi ya pakai triplek yang ukuran segini nih ya ini berapa mili ini ya ini yang tipis nih ya ini siapin dua biji seperti ini ya digandeng terus kita masuk kesini masukin pas di lengkungan ini teman-teman ya nah disini kalau bisa yang ini kalau disini gak jadi masalah ya yang disini pas disini ya teman-teman di tekukan ini ya nanti kita masalahnya kita paku terus nah seperti ini ya kita paku disini ya teman-teman pas di tengah-tengah ini ya seperti ini terus yang ini kita ambil berapa ya kira-kira 3 cm lah ya 3 cm yang gak kira-kira yang gak kira-kira sih ya udah diukur 3 cm ya sini ya kita tekuk ke dalam sini ini tujuannya nanti buat ngukur ketinggian kakinya 2 cm ya gak apa-apa teman-teman ya 2 cm gak apa-apa 3 cm gak apa-apa oke teman-teman ya untuk selanjutnya untuk yang bagian atas ini ya ini 3 cm apa 2 cm gak apa-apa ya terus di tekuk ke dalam seperti ini ini tujuannya untuk ketinggian kakinya agar dia nanti sama ya terus ganjelnya ini ya kayu reng seperti ini aduh kita potong jadi 2 e kalau kita potong kita belah ya terus bentuknya seperti ini ya bentuknya kita taruh disini ini cukup seperti ini teman-teman ya nih disini kita paku dulu ya biar gak biar nanti kalau dipaku gak lari ya nah seperti ini aja terus yang ini kita potong seperti video-video sebelumnya ya motongnya jangan begini motongnya dari sini miring miring ngapa bang kok motongnya miring bang nah seperti inilah jadinya ya kalau yang ini gak saya dipaku gak apa-apa teman-teman tuh paham ya tuh ada nanya ngapa kok motongnya miring biar nanti depannya apa sininya gak gak ninggol waktu tarik gini kan begini pemakaiannya ya kan makin begini jadi di depan sini gak seberapa ninggol cukup yang belakang ini aja yang ninggol ya teman-teman kesini ini paham ya oke teman-teman sekian dulu ya penjelasan dari saya untuk pembuatan potnya tunggu di video selanjutnya ya dan inilah hasilnya seperti ini dan buat teman-teman semua semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam pencinta seni selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati